Bapaknya pinter timingnya. Terkontrol dengan baik ya Bapak ya. Masa bilang ke aku, rasanya men segini pengen makan cabai utuh. KBnya ini 5 tahun sekali diganti. Aku kayak pabawancara gitu ya. Bapak ya, ini podcast ya kita ceritanya. Hai, dan bagaimana kita all this year? Ketemu lagi sama kita berdua di sini. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Jadi di video kali ini kita bakal membahas tentang after pemasangan KB itu kayak gimana sih? Yang rasanya kayak malapertan. Eh, udah dikep dulu Bapak. Sebelum cerita nih, kebetulan panas banget di sini. Terus kita biar ceritanya tuh leluasa dan juga santai minum dulu ya Bapak. Oh iya, kita minum dulu ya guys. Minum dulu, biar seger. Wow. Wah, seger banget. Seger. Oke lanjut. Lanjut nih, gimana kita mulai ceritanya dari mana nih? Berhubung bingung dimulainya dari mana. Kita tarik benang ujungnya dulu deh. Si, tarik. Benang awalnya. Jadi awal mula kenapa kita berdua memutuskan untuk melakukan program KB gitu. Keluarga berencana ya. Yang pertama. Yang pertama adalah karena Gita masih mau menudah kehamilan. Betul. Betul. Karena kan. Kita harus fokus menata segalanya. Iya, benar. Terus juga Asta masih kecil juga kalau sangat takutnya. Nanti hamil kedua lagi itu Gita tuh mikirnya itu kasih sayangnya tuh bakal kebagi gitu. Iya, itu prinsip keluarga kita ya. Iya, itu prinsip keluarga kita. Jadi kayak kita puas-puasin dulu lah. Masih kasih sayang sepenuhnya ke Asta. Betul. Terus yang kedua apa tuh? Terus yang kedua tentunya juga masalah psikis kita berdua ya kan. Terutama Gita. Gita gejur banget masih trauma. Kayak masalah sesar kemarin, masalah hamil, apalagi masalah body shaming. Asi. Masih trauma banget gitu. Jadi semuanya harus siap mental buat memiliki momohan baru lagi. Makanya kita memutuskan untuk melakukan keluarga berencana. Iya, benar. Terus yang ketiga. Ketiga apa tuh? Itu masalah kesehatan. Tentunya KB ini bukan cuma buat masalah. Apa sih psikis? Tapi masalah kesehatan juga. Masalah kesehatannya Gita tentunya juga menghindari adanya kanker cervix. Kayak gitu. Terus juga menghindari adanya hipertensi. Jadi menurut penelitian nih guys. Kalau misalnya kita tuh hamil jaraknya terlalu dekat. Itu bakal menimbulkan hipertensi lebih besar gitu. Yang nantinya bakal eklampsia kalau hamil gitu. Ternyata alasannya juga ada buat kesehatan juga ya mom. Medis itu juga ada. Oke jadi gak semena-mena kayak gak mau punya moma dulu gitu. Iya benar. Tapi emang ada alasan-alasan yang lain. Betul. Nah selanjutnya nih istri yang bertajak kemana suami. Waduh ini bakal seluruh Indonesia tahu nih. Gimana sih pak rasanya setelah istri itu KB gitu. Jadi kayaknya para paksu-paksu di luar sana itu pasti merasakan yang sama gitu ya. Ini di garis bawahnya kita KB nyaman itu IUD ya. Iya betul. Karena sebelumnya itu kita tidak melakukan KB. Alat kontrasepsi. Benar. Selama bertahun-tahun kita menikah. Iya tapi untungnya aman gitu ya. Aman bapak. Bapaknya pinter timingnya. Pinter kontrol dengan baik ya bapak ya. Udah nih cerita nih. Gimana gimana. Jadi rasanya itu kayak ada sesuatu yang baru gitu. Something new gitu ya. Something new ada di ruangan yang memang sebelumnya tidak ada gitu. Oh berarti ada saya pak. Ada saya pak gitu ya. Permisi minggir ke kanan dulu ke kiri dulu gitu. Jadinya harus penyesuaian dulu tapi semakin kesini kesini itu udah terbiasa gitu. Udah kenal sama ruangannya itu siapa aja gitu. Udah kenal gitu ya pak. Terus aftertaste-nya itu. Aftertaste-nya ini yang pertama itu waduh ngerasain kayak baru nikah pertama gitu. Itu malam pertama lagi guys. Berasa dimana waktu dulu bujang ke nikah gitu. Oh gitu ya pak. Waduh ngerasainya bener-bener buh gitu ya. Terus ngerasa kayak dimana emang kebukti kalau misalkan dalam keluarga itu. Salah satu faktor keharmonisan rumah tangga itu ya hal kayak gitu gitu loh. Oke meskipun tuh hal-hal kecil tapi itu yang mengaruhi keharmonisan juga. Selama kita tiap harinya menjalankan aktivitas bareng gitu kan. Jadi sama-sama saling seneng gitu lah. Tentunya sampo makin abis ya pak ya di kamar mandi ya pak. Oh iya guys ada sedikit cerita. Kemarin tuh lupa banget mau cerita kalian. Jadi pas waktu perjalanan kemarin pasang KB itu. Kan kebetulan emang cuacanya tuh panas banget terik gitu. Jadi kita pastinya butuh minum kan. Terus akhirnya kita ke pipet banget karena haus. Biar seger kita mampir warung. Yang gitu loh. Dan aku tanya sama ibunya. Cari aqua. Terus yang diambilin tuh malah merek lain. Iya ya terus terus. Kadang orang salah kaprah ya misalkan pesennya aqua tapi yang diambilin merek lain. Karena aqua tuh udah top of mind banget. Top of mind banget. Kalau aqua tuh semua air kemasan botol itu semuanya aqua gitu. Jadi diambilin merek lain gitu. Karena emang butuhnya aqua aku bilang ke ibunya. Bu yang aqua. Akhirnya diambilnya aqua kan. Terus. Karena aqua itu menurut aku lebih ngerasa ditenggorkan tuh langsung kayak seles gitu loh. Jadinya emang nyaman minum aqua gitu. Dan gak semua air mineral tuh aqua gitu. Bener. Karena emang mungkin itu udah karena aqua tuh udah top of mind banget gitu ya. Jadinya semua air mineral itu aqua gitu. Kadang ibu-ibu gitu ini aquanya. Padahal merek lain. Iya bener. Aduh-duh-duh ini ngomong mulu ya guys. Bentar-bentar kita aqua dulu deh. Oke dulu. Ter-aqua. Hmm. Hmm. Wah. Satu lagi ya yang kita suka dari aqua. Itu aqua tuh rasanya murni. Terus kayak gak ada bau-bau ataupun rasa-rasa yang aneh-aneh gitu loh. Jadi yaudah rasa air yang seger aja gitu loh. Iya seger. Iya kan. Tapi bener gak sih om kalau misalkan aqua itu rasanya lebih dingin gitu. Padahal gak dimasukin kulkas kan. Karena emang aqua ini asalnya dari pegunungan asli yang sumbernya itu terlindungi. Bener. Dan satu lagi nih guys. In effect gak semua air mineral itu aqua. Lanjut lagi ya masalah kabi tadi. Oke. Kan biasanya kalau kabi itu pasti ada sesuatu apa tuh namanya efeknya gitu ya. Efeknya entah itu yang kayak Pak Su tadi yang aku jelasin. Terus dari buksu. Buksu. Belum ya? Belum. Oh yaudah kita sekarang tanya momi tentang ini apa tuh menstruasinya datang bulannya. Datang bulannya ya. Gimana tuh om. Biar teman-teman tau yang mungkin mencari-cari informasi tentang seputar kabi yang momi pake. Jadi kita pake kabi ayu dia guys. Nah terus untuk efeknya sendiri sebenernya kita kayak gak terlalu ngerasain efeknya gitu ya kayak biasa aja. Suaminya yang ngerasain. Iya yang ngerasain malah suaminya. Libur 7 hari lebih gitu ya. Nah ini ya siklus menstruasinya lebih panjang banget. Biasanya kita tuh 4 hari 3 hari selesai. Nah ini sampe 1 minggu lebih bahkan tuh masih belum selesai gitu. Oh gitu. Liburnya panjang ya Bapak ya kayak libur hari nasional gitu. Menisi ini ya energi dulu biar langsung itu dust nanti. Jadi efeknya tuh menstruasinya lebih panjang dan kapasitasnya juga lebih banyak gitu. Sampai itu apa momi kayak pernah cerita pas waktu sebelum mens itu kayak bidang gak sih? Maksudnya dari moodnya atau apa tuh namanya ukuran dari datang bulannya. Oke gini nih. Jadi yang kita rasain waktu mau mens atau yang disebut PMS ya. Itu rasanya yang pertama kita lebih mood swing banget. Terus yang kedua nafsu makan lebih besar. Pengen makan pedes momi. Kalau kita pedes sih. Masa bilang ke aku rasanya men segini pengen makan cabai utuh. Terus yang ketiga kita kayak lebih melo gitu rasanya. Kayak misalnya ditinggal udah ditidur dulu aja kita udah sedih banget gitu. Gak tau ya tuh kayak film orang menstruasi kan kadang aneh gitu kan. Kayak sesuatu yang sepele tapi dibikin melo banget. Itu lebih melo banget sih rasanya gitu. Terus apalagi ini menstruasinya lama ya. Gak selesai-selesai gitu yaudah. Gitu sih tapi kalau misalnya kayak sakit aku apa tuh kita gak ngerasain sih. Ya paling ya nyeri tuh dikit sih. Ya biasa sih kayak gitu. Jadi ini terhitung menstruasi momi yang ke pertama setelah kabai ini. Gita sempet deg-degan loh. Aduh kok gak menstruasi ini ya gitu. Aduh ini kabainya beneran emang gak ya gitu. Ya ternyata iya. Berhasil wah berhasil gitu ya bisa lanjut lagi gitu. Terus ini mom apa tuh namanya. Yang kemarin mungkin temen-temen skip dari videonya. Kayak cek rutinnya terus ada luarsanya. Bener-bener. Jadi ini Kak Benyok ini 5 tahun sekali diganti. Aku kayak pembawancara gitu ya. Ini podcast kayak kita bertanya ya. Terus yang kedua untuk maintenance-nya tuh 6 bulan sekali. Kita harus kayak ke dokter kandungan gitu. Harus nge-maintain. Ini mencelek daya kok mencelek sih? Niring gak atau apa kayak gitu. Terus sama kalau misalkan bapaknya kesakitan bisa konsultasi. Kenapa? Udah jangan diperjelasin apa-apa ya. Bahaya. Bahaya. Jadi sebenarnya tuh kemarin banyak banget pilihan KB kan. Gak cuma IUD aja. Ada yang til, ada yang suntik, ada yang implant gitu. Terus kita tuh sempet-sempet cari. Ada lagi yang cowok itu fasotomi. Nah jadi kita udah kayak, apa namanya browsing ya? Apa sih? Apa tuh namanya? Research gitu ya. Research gitu. Terus kebetulan salah satu temen kita itu juga pernah ada yang KB Pil. Ternyata KB Pil itu beberapa merk itu kayak menibun air gitu. Sehingga kayak bikin berat badan makin naik. Dan kita kayaknya gak mau itu ya. Karena tau sendiri kalian, kita juga berusaha buat nurunin berat badan. Kalau ntar KB Pil malah gimana nih? Kita nurunin tapi KB-nya malah bikin naikin gitu. Gak turun-turun gitu. Terus ini yaudah lah, IUD aja gitu. Terus juga banyak yang bilang IUD itu aman. Ada lagi yang kemarin Mami bilang yang suntik di... Implant deh kayaknya. Itu yang namanya implant? Aku kurang tau sih. Di shoulder ya kayaknya, di bahu gitu. Iya itu aku kurang tau tuh KB apa, sistemnya kayak gimana. Kita juga belum research yang itu gitu. Saatnya kemarin ada yang kasih tau loh, kenapa kita gak KB disini aja. Terus ada yang dikasih tau, oh kok KB-nya di shoulder ya gitu. Ini baru tau ya. Aku baru tau beneran baru tau. Tapi kalian tau komen dong. Apaan tuh namanya, Mami yang kalau sekarang udah rasanya udah kayak gak pake apa-apa. Maksudnya spiralnya gitu gak keras ya. Pokoknya jangan kepo aja sih guys. Pas satu awal juga cuma rasa nyeri dikit langsung ngomongin. Buat olahraga gak apa-apa. Iya Bapak, pokoknya pesan dokternya jangan pernah kita kepo gitu. Iya. Cepu abut ya. Jangan-jangan. Jangan pernah buat kepo ya. Jangan pernah buat kepo. Yang penting sama dokternya udah aman, aman. Iya Bapaknya jangan-jangan kepo loh Pak. Jangan kepo Pak. Iya. Nah itu tadi ya guys podcast kita kali ini tentang pemilihan KB. Semoga bisa memberikan informasi buat temen-temen di sana yang mungkin lagi bingung pake alat kontrasepsi. Bagaimana KB, bagaimana gitu. Karena KB kan fungsinya gak cuma buat kesehatan mental tapi juga demi kesehatan badan gitu. Betul. Terus juga keharmonisan rumah tangga gitu. Bener. Nah sama halnya dengan kita berdua yang selalu memilih aku. Tuh. Ya kan. Karena cuma aqua yang berasal dari pembunungan tinggi yang terlindungi dan tentunya pasti bebas kontaminasi. Tuh. Dan inget satu hal gak semua air mineral itu aqua ya guys. Karena cuma aqua aja yang airnya itu dingin meskipun gak di kulkas. Bener. Gitu. Kayaknya udah cukup nih mom ya kita sharing tentang KB ini. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Next mau bikin video apa tulis di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Minum dulu. Hmm. Bye bye. Seru banget bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye Terima kasih telah menonton!